Berikut ini daftar pemain baru Bayangkara Presisi Indonesia pada putaran kedua ini Yang pertama ada nama Arief Satria, pemain berusia 29 tahun ini Didatangkan Bayangkara Presisi Indonesia FC dari Rans Nusantara Secara mengejutkan, Bayangkara Presisi Indonesia FC resmi menetangkan winger timnas Indonesia dan Persija Jakarta Yaitu Witan Sulaiman dengan opsi peminjaman selama setengah musim Bayangkara Presisi Indonesia FC resmi mendatangkan kembali mantan pemainnya Yaitu Iputu Gede dari klub versi Bandung Bayangkara Presisi Indonesia FC pun resmi mendatangkan winger Persi Kabo Yaitu Komarudin Pemain dari Liga 2, yaitu Anwar Sani Resmi merapat ke Bayangkara Presisi Indonesia FC Bayangkara FC pun resmi mendatangkan pemain bertahan PSIS Semarang Yaitu Muhammad Fisabilillah Dari posisi pemain asing, Bayangkara FC resmi mendatangkan pemain berkebangsaan Argentina Yaitu Marcelo Herrera Dari slot pemain asing Asia, Bayangkara FC resmi mendatangkan pemain berkebangsaan Argentina Berkebangsaan Australia, yaitu Josh Blackwood Bayangkara FC pun resmi mendatangkan pemain asing dari Amerika Latien Tepatnya dari Columbia, yaitu Jair Castillo Untuk pemain asing Asia Tenggara, Bayangkara FC resmi mendatangkan pemain berkebangsaan Singapura Yaitu Julpahmi Aripir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.